Sebuah video yang menampilkan, aksi penganiayaan dan perusahaan yang dilakukan pengemudi Pajero, terhadap sopir truk kontainer viral di media sosial. Kejadian itu disebut-sebut terjadi di Sunter, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berbadan tegap, terlibat cekcok dengan sopir truk kontainer. Tidak jelas apa yang dikatakan pria tersebut. Kemudian, ia terlihat mengayunkan tongkat yang dibawanya, berkali-kali ke arah sopir truk. Sopir truk tampak tidak melawan, dan berusaha menangkis pukulan-pukulan pria tersebut. Tak lama, terlihat seorang pria melerai percekcokan itu. Setelah ditenangkan, pria berbadan tegap itu masuk ke dalam mobil Pajero, dan menepikan kendaraannya. Lalu lintas di sekitar lokasi terlihat macet. Beberapa kendaraan membunyikan klakson. Tak lama kemudian, pria berbadan tegap itu keluar mobil, dan berlari ke arah truk kontainer. Ia mengayunkan tongkatnya, dan memecahkan kaca kontainer bagian depan. Video ini pun viral, di media sosial. Dinarasikan kejadian ini, terjadi di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara, pada Sabtu, tanggal 26 Juni tahun 2021. Kapolres Jakut, Kombes Guru Arief Darmawan, angkat bicara terkait video viral tersebut. Anggotanya, kata guru, sedang menyelidiki kasus penganiayaan dan perusahaan ini. Guru belum bisa memberikan keterangan banyak. Ketika ditanya apakah kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku, guru menjawab singkat, masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.